Karena teknis kalian juga, kalau kamu gak akan nyesel nanti, sorry kita telat karena ada kesalahan teknis tadi. Bungkam di Ulta KD, Aurel justru terceduk beri ucapan manis untuk Yunisara. Sang buddhe, kode cuek. Untuk KD, kesian. Hubungan Aurel Hermansa dan Kris Dayanti kerap menjadi perhatian publik. Bahkan ketika Aurel Hermansa dan Aslin bungkam saat sang ibu kandung mereka berulang tahun, publik langsung bertanya-tanya. Seperti sebelumnya, kita ketahui Kris Dayanti sempat merayakan ulang tahun yang ke-45. Pada Selasa 24 Maret 2020 lalu. Namun ulang tahun itu tampak sepi, tampak kehadiran kedua anaknya dari pernikahannya dengan Anang Hermansa. Bahkan dalam media sosial pun tak ada ucapan doa dan selamat dari kedua buah hatinya tersebut. Kendati demikian, Raul Lemos mengatakan bahwa hal tersebut terjadi lantaran seluruh keluarganya sedang melakukan isolasi mandiri. Hal berbeda terjadi saat kakak Kris Dayanti Yunisara berulang tahun pada 3 Juni 2020. Aurel justru terciduk membuat ucapan manis untuk Yunisara yang telah menginjak usia ke-48 tahun tersebut. Hal itu diketahui dari unggahan Aurel di Instastory miliknya. Dalam unggahan itu, Aurel mengunggah foto Yunisara yang sedang berpose epik memakai baju kebaya merah dengan selendang berwarna senada. Dalam keterangan foto tersebut, Aurel pun memanjatkan doa untuk Yunisara yang ia panggil bunda tersebut. Happy birthday bunda Yunisara 36 Panjang umur, sehat selalu, pokoknya selalu dalam lindungan Allah, tulis Aurel Hermansa. Aurel juga menyematkan tulisan menyentuh untuk Yunisara di akhir tulisannya. Awes B positif iya bun, imbu Aurel Hermansa. Sendiran kepada siapa guys yang tak bisa mengambil hal-hal positif, memberikan yang positif, ya, berpikir positif. Sentiran kah ini? Tak hanya itu, keluarga Aurel Hermansa juga mengirim kue ulang tahun untuk mantan kekasih Raffi Ahmad tersebut. Kue ulang tahun yang diposting di Instagram Story Uni itu lantas diunggah ulang oleh Aurel Hermansa. Yunisara memberikan ucapan terima kasih untuk keluarga Anang dan Asanti yang telah mengirimi kue ulang tahun bertabur mesis coklat tersebut. Thank you, Anang Hijau, Asanti As, Aurel Hermansa, dan Asri Hermansa, Asi, dan Asa, lengkap Yunisara. Nah, bagaimana menurutkah guys terkait hal ini? Kode apakah ini? Benarkah? Memang hubungan antara Aurel dan miminya, Kade, dan juga omnya. Ayah sambungnya si Raul Lemos tak begitu baik. Buktinya, ketika ulang tahun Kade Aurel diam-diam baik, tak memberikan ucapan apa-apa. Atau kita sendiri guys, yang tidak tahu padahal dia sudah WA guys pada ibunya. Namun ya mungkin tak dibalas, makanya ya kita tidak tahu itu. Karena tak ada konfirmasi, tak ada klarifikasi bahwa Aurel Hermansa telah mengucapkan ulang tahun pada miminya. Mayakan ultanya beberapa bulan lalu. Lalu bagaimana kalian? Jangan lupa kalau komentar di bawah, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Terima kasih telah menonton.